Halo, jumpa kembali dengan saya. Karena di rumah banyak stok tahu, jadi kali ini saya mau buat 9 tahu bakso. Cara membuatnya pun mudah banget loh. Kita siapkan wadah dan masukkan 200 gram daging sapi giling. Ditambah 100 gram daging ayam gilingnya ya. Untuk bumbunya, 1 sendok makan bawang merah dan bawang putih goreng yang sudah dihaluskan. 2 siung bawang putih yang dihaluskan. Setengah sendok teh lada bubuk. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu bubuk, saya memakai masako rasa sapi. Dan 1 butir telur. Kita uleni menggunakan tangan seperti ini sampai tercampur dengan rata. Kemudian kita tambahkan 125 gram tepung tapioca. Dan lanjutkan untuk menguleninya sampai rata. Setelah itu, kita bisa menambahkan sedikit es batu. Dan kita uleni lagi sampai es batunya menyatu rata dengan adonannya. Kalau es batunya sudah menyatu rata seperti ini, itu tandanya, adonannya sudah siap ya. Kita siapkan tahu kosong secukupnya saja. Dan kita belah dalamnya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan sedikit adonan ke dalam tahu, sampai adonannya habis. Letakkan di atas kukusan dengan rapi, supaya nanti kalau dikukus matangnya merata. Saya mengukusnya menggunakan rice cooker sekitar kurang lebih 30 menitan ya. Nah, teman-teman, ini tahu baksonya sudah matang ya. Selain enak buat cemilan, bisa juga dimakan dengan kuah bakso. Thank you for watching ya, teman-teman. Dukung terus channel saya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton!